Panitia Penyelenggara Musabaka Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalsel tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Tabalong sepakat akan menambah 4 cabang lomba dari tahun lalu. Penambahan tersebut berdasarkan hasil musyawarah daerah MTK Provinsi tahun lalu di Banjarmasin. Jumlah cabang lomba MTK tahun lalu berjumlah 42 cabang lomba. Dengan bertambahnya 4 cabang lomba, maka MTK tahun ini akan mempertandingkan 46 cabang lomba. Tambahan cabang lomba tersebut adalah Sarhil Quran, Fahmil Quran, Kiraat Sabah Dewasa, dan Kiraat Sabah Remaja. Keempat cabang lomba tersebut sebelumnya grup campuran dan di tahun ini menjadi terpisah antara putra dan putri. Karena cabang lomba untuk tahun ini ada tambahan, kalau biasa pahmil Quran itu hanya satu grup campuran, maksudnya putra dan putri kan tiga orang ada putra dan putri, tapi satu grup. Kalau sekarang sudah pisah putra satu grup, putri satu grup. Nah kemudian Sarhil Quran juga, kalau dulu Sarhil Quran itu cuma satu, artinya campuran. Kalau sekarang dipisah grup pertama misalnya Sarhil putri, yang kedua putra, jadi tambah 2 cabang. Selain itu ada juga Kiraat Sabah, Kiraat Sabah Tartil itu ada 2 cabang. Kiraat Sabah Tartil Duasa dan Remaja. Jadi ada 4 kategori yang ditambah untuk mulai tahun ini. Musabakah Tartil Awatil Quran tingkat provinsi di Kabupaten Tabalong tahun 2018. Rencananya akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 9 November ini, yang dipusatkan di Tanjung Expo Center. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan. Jangan lupa like, share,